Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkah perjuangan orang tua sepuh dari wilayah suku Batak dan banyak yang telah memeluk Islam dikala itu maka Islam menjadi agama favorit di wilayah suku Batak sehingga terdapat ada 3 suku Batak yang sangat rat dengan agama Islam dan mereka masih menggunakan tradisi-tradisi Islam suku mana saja yang akan kita bicarakan kali ini ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui berita paling menarik tersebut Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal akan tempat wisata Danau Toba dan juga suku Batak sebagai salah satu kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda meskipun mayoritas di sana adalah pemeluk agama Islam namun hanya beberapa daerah di pesisir Toba khususnya dengan mayoritas nama-nama yang mempunyai marga Batak kebanyakan dari mereka menganut ajaran Kristen tetapi kita membahas beberapa daerah di Sumatera Barat yang mayoritas utama adalah agama Islam seperti berada di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara yang memiliki ikatan kedekatan dengan suku Aceh dan Minangkabau berikut tiga kelompok suku Batak menganut agama Islam di Sumatera Utara 1. Suku Batak Sibolga Suku Batak ini yang juga disebut Batak Pesisir adalah suatu suku yang bermayoritas di daerah Tapanuli Tengah khususnya di wilayah Pegunungan Kota Sibolga Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara suku ini memiliki kedekatan dengan Batak Toba, Silindung dan Humbang yang berada di wilayah pesisir Tapanuli di Kota Sibolga dan sekitarnya suku tersebut didominasi oleh orang-orang berada di pesisir yang merupakan perpaduan antara Minangkabau, Aceh dan Melayu seiring berjalannya waktu, orang-orang Toba mulai bermigrasi ke pesisir di sekitar Sibolga dan sekitarnya untuk memudahkan perdagangan antara hasil pertanian dan hasil laut karena memiliki kedekatan dengan orang Melayu dan Minangkabau sehingga membuat banyak orang Batak Sibolga yang akhirnya masuk Islam saat ini penduduk di Sibolga lebih banyak menganut Islam yaitu sebanyak 57, 39 persen, Protestan sebanyak 34,58 persen Katolik sebanyak 5,9 persen dan Buddha sebanyak 2,94 persen ada pun nama-nama marga Batak Sibolga yang paling terdengar seperti Pohan, Siregar, Sitompul, Tanjung dan Pasaribu 2. Suku Batak Angkola salah satu kelompok etnis Batak yang berasal dari Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan sebagian Mandailing Natal Batak Angkola memiliki kekerabatan dengan marga Batak Toba dan Batak Mandailing walaupun ketiganya hidup secara berdampingan mulai dari bahasa dan budaya yang dihidupi sebagian masyarakat lainnya masyarakat Batak Angkola adalah pemeluk agama Islam sebanyak 90 persen namun di satu sisi ada nama-nama marga suku Batak Angkola ini yang paling sering didengar oleh publik seperti Siregar, Harahap, Batubara, Munte, Daolai, Hasibuan, Pein dan Rambe selain karena kelompok yang taat terhadap agama Islam suku Batak Angkola juga memiliki bahasa yang sama dengan Toba dan Mandailing hanya perbedaan lebih kepada pengucapan kosa kata dan logat saat berbicara dengan sesama yang ketiga, yaitu suku Batak Mandailing Batak Mandailing adalah salah satu kelompok etnis yang pernah berada di bawah pengaruh kaum padri dari Minangkabau sehingga kultural suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam dan mayoritas penduduk Mandailing adalah juga penganut agama Islam penduduk Batak Mandailing adalah pemeluk agama Islam yang paling taat sehingga mendapat pengaruh dari kaum padri yang membuat mereka masuk Islam pada abad ke-19 penyebaran agama Islam ini bermula ketika orang-orang Minangkabau datang ke Mandailing Natal Padang Lawas dan Tapanuli Utara mereka kemudian menyebarkan agama Islam melalui perdagangan-perdagangan dan pernikahan suku Batak Mandailing juga mengenal marga yang terkenal di masyarakat seperti Lubis, Nasution, Lintang, Pulungan, Parinduri, dan Rangkutan itulah beberapa kelompok suku Batak yang menganut agama Islam meskipun mayoritas secara keseluruhan adalah penganut Kristen tetapi mereka masih tetap menjalankan tradisi Batak yang ingin dilestarikan secara bijaksana agar tidak mudah hilang di telan zaman perubahan semoga Islam akan terus maju dan cepat berkembang di berbagai suku Batak lainnya amin demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat hendaknya dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh